Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Mas Murpasal Mas Murpasal yang ke-112, Mas Murpasal yang ke-112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyanyang orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 112 ayat 5-7 Mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Berkat saat kita murah hati Ditulis oleh James Banks Sahabat suara kasih Ketika saya dan istri saya, cari, lulus dari perguruan tinggi, kami memiliki utang beberapa ribu dolar yang perlu kami konsolidasikan dengan bunga yang lebih kecil. Namun saat kami mengajukan pinjaman ke bank lokal, upaya kami ditolak, karena kami belum lama tinggal atau bekerja di kota itu. Beberapa hari kemudian, saya menceritakan hal itu kepada Ming, seorang teman dan penatua di gereja kami. Aku akan menyampaikan masalahmu kepada istriku, katanya sambil berjalan keluar gereja. Beberapa jam kemudian, telepon kami berdering, Ming menelpon untuk memberi kabar ini. Dan aku akan meminjamkan uang yang kau butuhkan, tanpa bunga. Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya berkata, aku tidak bisa minta pinjaman darimu. Kau memang tidak minta, sahut Ming dengan riang, mereka memberi kami pinjaman dengan murah hati. Saya dan cari pun berusaha melunasinya secepat mungkin. Saya percaya Ming dan En bermurah hati karena mereka mengasihi Allah. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hati, dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Mereka yang percaya kepada Allah, dapat memiliki hati yang teguh dan tidak cemas, karena mereka mengerti, bahwa dia sajalah sumber segala kebaikan dalam hidup mereka. Sahabat suara kasih, apa bentuk kemurahan hati Allah dalam hidup Anda? Bagaimana Anda dapat membagikan kebaikan dan kemurahan hatinya dengan orang yang membutuhkan pertolongan hari ini? Marilah kita renungkan, Allah telah bermurah hati kepada kita dengan memberi kita kehidupan dan pengampunan. Marilah kita juga bermurah hati dalam membagikan kasihnya dan milik kita dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak, terima kasih, karena Engkau telah mengaruniakan kami kehidupan dan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Tolonglah kami untuk selalu mempercayaimu dan bermurah hati seperti dirimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.